Halo 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 Kembali lagi di hari Senin Dan seperti biasa di hari Senin akan ada Game baru di channel ini teman-teman Ya mungkin game baru dirilis Ataupun game lama Tapi yang masih keren atau yang masih Mantap-mantap untuk dimainkan teman-teman ya Ya sekalian Melepaskan penat untuk game-game sebelumnya Atau bisa jadi referensi Game baru buat teman-teman yang Sedang cari game teman-teman ya Dan kali ini game-nya adalah Wolf Tales teman-teman ya Di sini teman-teman lihat ada 4 serigala teman-teman Di sini untuk game ini itu gak seperti Game serigala-serigala lainnya Teman-teman ya yang cuma lari-larian Anggap binatang, lari-larian nanggap binatang Di sini ini itu kita bisa Membangun clan, menyerang clan Memperluas Kandang habitat, pokoknya Seperti real kehidupan serigala teman-teman ya Dan di sini teman-teman bisa lihat Ada 4, di sini saya pilih salah satu Dan ketika teman-teman memainkan game ini Pertama kali memainkan game ini Teman-teman akan disuruh memilih 3 Memilih 1 di antara 3 serigala Dan teman-teman pilih bebas saja Terserah Tidak usah takut salah pilih karena Kenapa? Karena nantinya di dalam game teman-teman Bisa berpindah-pindah serigala Di sini kita akan main di co-op saja Jadi buat teman-teman yang pengen main cuma Heban saja Saya harapkan untuk masuk di co-op saja Jangan masuk di map PVV Karena bisa dibilang game ini itu game pay to win Di mana serigala yang demiknya sakit Itu dijual di mall Oke kita sudah berada di dalam gamenya Dan di sini Nah ini teman-teman bisa lihat Ini ada Dream, ada Mr. Eno, ada Nathan Ini orang teman-teman ya Player lain teman-teman Jadi bukan anggota saya Anggota saya ada di habitatnya Cuman saya kasih tahu dulu di awal Di sini untuk kontrolnya itu sedikit susah teman-teman ya Gimana kalau belum terbiasa mungkin ya Dibilang agak susah lah Karena full kontrolnya itu pakai analog teman-teman Mau belok, mau maju, mau mundur Sedangkan untuk yang kamera ini Cuma bisa buat muter kamera teman-teman Gak bisa buat Nah ini ya Aku maju lah Dia maju teman-teman ya Padahal aku pengennya dia ke belakang sana Dia tetap maju ya Susahnya seperti itu teman-teman ya Cuman kalau sudah kebiasaan nantinya Bakal sedikit gampang lah teman-teman Oke kita masuk ke habitat dulu teman-teman ya Sebelum melanjutkan untuk mengeksplorasi mapnya juga Oke di sini adalah kandang habitat Teman-teman bisa lihat ada 1,2,3,4,5 serigala teman-teman ya Dimana serigala-serigala ini adalah anggota klan saya teman-teman Nah saya bilang dari tadi kan Gak usah bingung untuk pilih serigala ya Nantinya bisa dipilih dalam game Jadi gini teman-teman ya Seperti cantunya seperti ini Nah seperti Masya ini kan Aku bisa switch ke sana teman-teman Nah seperti itu Nah fungsinya itu apa sih Jadi gini teman-teman Untuk di game ini tuh gak ada yang namanya leveling Jadi yang ada itu namanya farming Grinding lah Untuk mendapatkan berbagai macam Seperti calf of meat ini teman-teman Eh calf of meat Seperti mendapatkan meat ini teman-teman ya Karena beberapa Karena apapun yang kita lakukan nantinya Bakal menggunakan meat Nah meat ini dapatnya dari mana? Dapat dari berburu teman-teman Oke sebelum kita berburu ya Di sini saya ingin menjelaskan sedikit Jadi ketika awal main Kita cuma bisa memiliki 3 serigala Teman-teman ya Untuk satu habitat Lalu bagaimana Untuk mendambakan serigala lain Yaitu dengan cara Memperanakkan Memperanakkan Meriding teman-teman Nah ini seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya Ada serigala yang keren Dengan demik yang sakit Cuma harus bayar Berbagai uang teman-teman ya Kalau masuk ke PVP Sudah pasti Salah sama yang betwin Nah seperti ini Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 Teman-teman serigala Dan di sini ada yang level 2 Ada yang level 2 Ada yang level 1 Teman-teman Nah ini gimana sih Caranya bisa Dapat serigala Dengan level tertinggi Level tinggi Caranya adalah Dengan breeding teman-teman ya Dimana kalau kita Memperanakkan serigala Antara serigala Serigala jantan Dan juga serigala betina Nanti akan menghasilkan Satu serigala lagi Yang hasilnya itu random teman-teman ya Bisa level kecil Ataupun bisa Level gede nantinya Nah seperti itu Jadi untuk mendapatkan serigala level gede Kita harus melakukan breeding Atau memperanakkan Nah di sini teman-teman bisa lihat 5 per 5 Berarti serigala saya Sudah full di Kandang habitat ini teman-teman Lalu bagaimana caranya Untuk menambah kapasitas Dari kelompok kita Atau agota Caranya adalah memperluas Dari kandang habitat teman-teman ya Caranya memperluas seperti apa Kita klik saja tembongnya Nah ada dik kan Kita klik dik Nah kita pilih serigala Untuk mengeruk teman-teman ya Jadi kita membeli Salah satu serigala Untuk memperluas Area habitat kita Kita pilih ini yang saja Kita dik saja Nah seperti itu Nanti Nggak cukup satu kali teman-teman ya Baru beberapa kali dik nantinya Bakal bisa menambah Dari Kapasitas anggota Nah lalu Cara memperanak gimana Nah disini kan saya Sudah ada 5 nih teman-teman ya Sudah full kan Berarti kan nggak bisa Memperanakkan lagi Lalu Gimana caranya agar kita Bisa memperanakkan lagi Tanya adalah Kita buka magul Nah teman-teman Disini bisa lihat Ada ini ya Ada Moonlight Wolf Ada yang namanya Prestig Wolf Ya kan Disini ya Gabar Kalau Pawnya warna hijau Teman-teman Berarti ini serigala mereka itu Beraliansi dengan kita ya Damai dengan Anggota kelompok kita Kalau pawnya ini Seperti ini ya Masih nggak ada warnanya Itu mereka masih Netral teman-teman ya Kalau diajak aliansi Ayo Kalau nggak mau aliansi Ya ayo berantem gitu Nah seperti ini juga ya Ini Ini levelnya Level serigalanya Teman-teman Nah lalu Gimana caranya Untuk mengurangi Serigala kita kan Tadi kapasitasnya Sudah penutup 5 per 5 Nah serigala yang lemah Akan saya Donasikan ke Wilayah Aliansi teman-teman Nah disini Teman-teman bisa lihat Ada Griffin Ada Nia Ada Masya Ya kan Disini Saya mau Mendonasikan Salah satu Agar nantinya Saya bisa Building lagi ya kan Karena slotnya nanti Bilang satu teman-teman Disini saya mau Donasikan Griffin Nah seperti itu teman-teman ya Jadi kita sudah Mengurangi Satu serigala Dengan mengirimkan ke Kelompok aliansi Nah kali ini Kita akan Breeding teman-teman Kita masuk ke Dan Lalu Breeding teman-teman ya Disini Ada Select Mail Select email ya Disini kita pilih Satu pria Satu wanita teman-teman ya Disini saya masukkan Alabaster sama Masya Nah continue Nah nanti Ini teman-teman ya Breeding seperti ini Kita membutuhkan Sekitar 40 tulang Dan juga 600 jaging teman-teman ya Jadi kita Menunggu selama 4 menit Agar mereka bisa Menghasilkan Satu lagi Serigala Kecil Yang nantinya Hasilnya juga Radom teman-teman ya Semoga saya dapat Level gede Nah seperti itu teman-teman ya Kita menunggu Mereka menghasilkan Anak selama 4 menit teman-teman ya Disini juga Ini yang masih Breeding teman-teman Eh masih breeding Masih digging teman-teman Masih mengeruk Lalu kita juga bisa Meningkatkan ability Dari setiap binatang Teman-teman ya Disini Kita masuk ke animal Profile ability Dan disini Damage dari setiap Hewan Atau setiap karakter Yang kita pakai Teman-teman ya Jadi ini menggunakan Daging teman-teman Oke seperti itu ya Kita naikkan Damage attacknya Oke kita keluar Untuk berburu teman-teman ya Oke ini kayaknya Sore Jadi ini teman-teman Kita akan berburu Jadi teman-teman Kalau ketemu serigala Nggak usah takut ya Mereka nggak bakal nyerang Karena nggak bisa nyerang Kecuali kalau Untuk ketemu Rubah Babi Serigala Eh bukan serigala Daging apa namanya Leopard Beruang hitam Nanti mereka bisa menyerang kita Dan disini Yang harus dilakukan adalah Berburu kelinci Untuk mendapatkan daging Teman-teman ya Karena nantinya Dagingnya ini Sangat-sangat kita perlukan Untuk melakukan Berbagai macam hal Seperti yang Saya jelaskan tadi Yaitu breeding Memperluas Den Atau Markas habitat ya Dan ini Satu kelinci Ini Dapatnya W Dapatnya berapa ya 143 Teman-teman ya Untuk kelinci Lalu kita coba Cari Serigala Yang agak besaran Eh serigala Maksudnya yang agak besaran Yang setidaknya Masih sama level Biar nggak Terlalu sakit juga Karena Kalau terlalu Lawannya terlalu Gede levelnya Itu bakal sakit Teman-teman damagenya Itu level berapa itu Level 2 ya Oke Nah disini juga Kita bisa Seniki-seniki teman-teman Ya Kita bisa Seniki-seniki Dengan cara Memasuki Ini teman-teman ya Rumput-rumput Seperti ini Rumput yang bergoyang Nah Itu kan teman-teman Saya lihat ya Serigala saya Seperti Menghilang Itu teman-teman Ikut om Ayo om Ayo om Kita serang Di situ om Dan ini Kayaknya kita Mau menyerang Teman-teman Iya Brace Wolf Ini Mereka Klan ini Netral ya Kalau diajak berantem Ayo Mau berteman Ayo Headpointnya Ada 92 Kita coba Seniki-seniki Dulu Sikat Aduh 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 Sakit-sakit Kabur Sakit-sakit Anjing Gak kuat guys ya Gak kuat Aku harus cari Cari Serigala yang Level Gede Dulu Kita Babat si Rubah ini Trot Trot Dia Damake aku Empat Aku damake Dia Enam Bisa Ini Bisa Bisa Terus Lampar Terus Lampar Terus Ini gigit Apa Nampar Oke Dapet Dan kita Dapet Berapa Daging 341 Lumayan Jadi Kalau kita Menyerang Wilayah Kelang Serigala Lain Yang Gak Aliasi Dengan Kita Nantinya Kita Bisa Menguasai Atau Mengcapture Si Petinggi Disana Jadi Mau dilepaskan Atau Dijadikan Onggara Kita Nantinya Jadi Setelah Kita Melawan Dua Serigala Yang Ada Dua Badi Nanti Terakhir Kita Keluar Pemimpin Petingginya Dan Nantinya Kalau kita Sudah Melawan Petingginya Dan Memenangkan Pertarungan Nanti Petingginya Itu Bisa Kita Lepaskan Atau Bisa Kita Jadikan Anggota Dari Klaim Kita Dan Ketika Teman Teman Sudah Menjelajahi Map Pastinya Namanya Tersesat Pasti Ada Kalau Tersesat Itu Gimana Kita Bagaimana Caranya Kita Kembali Pula Dengan Cepat Agar Tidak Nyesar Terlalu Jauh Ada Fitur Yang Namanya Fast Travel Jadi Kita Pencet Den Lalu Kita To Den Fast Travel Ke Den Kandang Habitat Dan Secara Otomatis Kita Kembali Ke Den Kita Seperti Itu Bukan Hanya Ke Den Nanti Kita Bisa Teleport Ke Wilayah Dari Klan Serigala Teman Kita Bisa Teleport Kesana Nantinya Kalau Di Luar Den Ini Oke Sepertinya Sudah Selesai Memperanak Coba Lihat Kita Dapat Level 3 Namanya Ceroke Oke Namanya Bambang Bambang Oke Dan Kita Dapat Serigala Dengan Darah 73 Pertahan 9 Damage 10 Wah Mantep Ini Basic Attack 7 Kecepatan 10 Mantap Ini Level 3 Glowing Kita Start Training Selama 20 Menit Dia Akan Mengikuti Kita Kemanapun Kita Pergi Jadi Dia Akan Ikut Kita Berburu Teman Teman Oke Dan Ini Danya Udah 5 Per 6 Luas Lagi Kita Akan Memperanak Lagi Teman Teman Kita Akan Memperanak Lagi Breeding Lagi Oke Cowoknya Saya Mau Pilih Dixon Lagi Lalu Buat Ceweknya Saya Mau Ke Masya Oke Continue Breed Oke Sudah Dan Siapa Yang Nganggur Alabaster Nganggur Sama Nia Kalian Digging Alabaster Digging Disana Digging Seribu Jadi Lima Kali Digging Ini Teman Temannya Baru Bisa Buka Satu Slot Angkutan Oke Ayo Siapa Dari Bambang Kita Latihan Keluar Oke Kita Sudah Berada Di Luar Dan Ini Bambang Oke Bambang Kita Latihan Berburu Kelinci Bambang Seperti itu Bambang Naik Level Ada 17 Persepul Tadi Berapa 12 Kita Dapat Daging Juga Ayo Bambang Kita Berburu Lagi Bambang Eh Eh Koneksi Oke Sampai Disini Dulu Ini Map Lumayan Luas Teman 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 Bisa Lihat Untuk Map Bisa Segini Yang Ini Kalau Ke Ukuran Kita Sesrigala Ini Pasti Udah Luas Teman Disini Adalah Orang Player Lain Ada Node Naik Sebedar Oke Jangan Lupa Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Game Terbaru Lainnya Silahkan Like Video Ini Kalau Suka Silahkan Dislike Kalau Tidak Suka Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Bye 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 Sampai jumpa.